Pemirsa banjir bandang yang melanda Jember pada Kamis malam, Jumat pagi telah surut. Namun dampaknya puluhan rumah terendam lumpur dan tujuh di antaranya rusak parah diterjang derasnya air yang bercampur batu serta bongkahan kayu. Kawasan terparah terdampak banjir bandang ini berada di Dusun Pertelon, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Derasnya aliran sungai Petung yang menerjang hingga ke pemukiman warga, membuat sederet bangunan rumah yang ada di dekat aliran sungai tergerus dan robo. Banjir yang membawa berbagai material lumpur, batu dan bongkahan kayu terjadi setelah kawasan sisi selatan Gunung Argo Puro dilanda hujan deras. Beruntung warga di kawasan Rawan berhasil menyelamatkan diri ke lokasi yang aman dari paparan banjir. Waktu jam setengah enam banjir kan masih kecil, terus pas maghrib banjir datang tapi belum begitu besar, berselang setengah jam banjir besar, keluarga saya umsikan. Jam 8 sudah naik sini, naik karena sudah merasa takut juga naik ke atas, ya naik. Jantah pokoknya jam 12 saya ke sini sudah ambruk, sudah. Sekarang ngungsi gimana? Sekarang ngungsi di rumah di, di sumber pembang. Semua perabotan rusak Pak ini? Semua perabotan rusak. Yang sebelah belakang hanya jumat. Hingga Jumat siang, warga dibantu petugas masih melakukan upaya pembersihan rumah yang dipenuhi material lumpur. Berbagai perabotan rumah tangga dan berkas-berkas penting rusak setelah terendam air bercampur lumpur pekat. Sedikitnya tujuh rumah kategori rusak parah dan puluhan lainnya terendam lumpur. Sebenarnya tahun saya cuma ada tujuh rumah di sini. Kemarin yang sangat panu, mulai jam 6 sore itu kolum air sudah naik. Alhamdulillah masyarakat sudah antisipasi kaitan masalah penjana itu, langkah awal yang dilakukan pihak kejamatan Pak? Tadi malam pihak kejamatan nyurvek dan pendata rumah-rumah yang terdampak itu. Dan juga menanyakan korban, Alhamdulillah untuk korban jiwa nggak ada. Yang cuma materi. Pak ini kan kondisinya sangat rawan Pak, apa antisipasi selanjutnya apa Pak? Ya untuk nanti sore, karena ini masih wajah masih mendung, warga masih dianukan ke pengungsian, ke rumah famili, sana keluarganya. Untuk saat ini cuma bersih-bersih. Nanti malam, nanti sore tetap kembali ke tempat pengungsian. Bencana banjir bandang ini terjadi kamis malam setelah kawasan gunung Argo Puro dilanda hujan deras. Sejumlah daerah aliran sungai di Jember rata mengalami kenaikan debit air. Satu di antaranya merupakan sungai Petung yang merupakan salah satu hulu sungai di Noya Jember. Warga selalu dihimbau waspada mengingat intensitas curah hujan saat ini masih tinggi. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Terima kasih telah menonton!